Selamat datang di channel Eleven Sport, kali ini kita akan membahas winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani harus merampungkan satu kompetisi lagi bareng Sabah FC pada musim 2022 ini sebelum akhirnya seperti yang dirumorkan akan melanjutkan karir ke Eropa Sadil Ramdhani memang telah merampungkan musimnya di Liga Malaysia 2022 bareng Sabah FC Sabah FC finis di peringkat ketiga Liga Super Malaysia 2022 Ex pemain Persela Lamonen itu juga mencatat rekor pribadi selama bermain di Liga Malaysia Sadil tampil dalam 17 dari 22 laga bersama Sabah FC di Liga Ia mencetak total 4 gol dan 6 asis, torehan yang jadi torehan terbaik selama berkarir di Liga Malaysia Meski begitu, tugas Sadil bersama Sabah FC belum selesai untuk musim 2022 Masih ada satu kompetisi lagi yang harus dirampungkan oleh Sadil Ramdhani bersama Sabah FC yakni Piala Malaysia 2022 Menurut jadwal, Piala Malaysia 2022 akan digelar pada tanggal 25 Oktober hingga tanggal 26 November tahun 2022 Terdapat 16 tim yang ikut dalam turnamen ini Terdiri dari 11 klub Liga Super Malaysia Kasta pertama dan 5 klub Liga Premier Malaysia Kasta kedua Sabah FC sendiri akan bertemu hitam dalam undian babak pertama Piala Malaysia 2022 Jika menjadi juara dalam ajang ini, Sabah FC akan mendapat langsung tiket Piala AFC Sementara itu, kontrak Sadil Ramdhani sendiri di Sabah FC akan berakhir pada tanggal 30 November tahun 2022 berdasarkan data dari Transfermark Setelah itu, berdasarkan kabar yang beredar Sadil Ramdhani akan berkarir ke Eropa Hal ini berdasarkan pernyataan legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto yang juga mempunyai kedekatan personal dengan Sadil Menurut Kurniawan, Sadil mendapat tawaran dari klub Austria Tidak dijelaskan ada batas waktunya atau tidak Tapi yang pasti kayanya ada Ucap Kurniawan Dwi Yulianto kepada bolasport.com Kalau Sadil Ramdhani bersedia, klub Austria ini mau mengurusi semuanya baik dari tiket, hotel, visa, dan lain-lain Ini bukan trial ya Kalau Sadil Ramdhani mau silahkan langsung datang untuk bisa segera beradaptasi Tambahnya Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, dan subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini